Pak, ini mana saja tentang yang Bapak bilang tadi kan, salah satunya Job Fair, terus LinkedIn, banyak tawaran, banyak kesempatannya. Menurut Bapak, bagaimana kalau di Indonesia Tambang, apakah memang benar berpengaruh? Dan karena kami juga pernah kan undang bikin ekspert Indonesia, beliau bilang bahwa industri itu masih ketinggalan kalau misalnya dalam digitalisasi untuk penyebaran Job, apalagi LinkedIn masih ketinggalan. Masih minim? Iya, masih old school lah gitu Pak. Nah, menurut Bapak kalau online gaming itu gimana Pak? Apakah kesempatan besar? Sebenarnya sih kalau dibilang masih ini enggak juga ya, karena tergantung koneksi kita sebenarnya. Kalau koneksi misalnya koneksi kita dari industri consumer goods, manufaktur, ya informasi yang kita dapatkan itu saja. Tapi kalau koneksi kita banyakan dari yang industri mining, terutama gini ya, cari yang mereka itu adalah posisinya XR, demining. Itu kalau bisa koneksi ke mereka biasanya informasi juga akan banyak, karena mau enggak mau biasanya mereka juga akan share. Bahkan yang di luar XR pun, misalnya engineer kadang kalau ada lawangan mereka share. Tapi itu tadi, kita harus benar-benar kalau di LinkedIn itu, kita apa istilahnya ya, segmentasinya harus jelas. Harus jelas, jangan kalau, ya kecuali kalau memang mau terbuka di industri yang berbeda silahkan ya. Tapi memang kalau momen dalamnya memang oke, saya mau niatinnya ditambang, ya koneksinya sekarang mulai sekarang itu harus disortir. Ya, mulai disortir. Kayak di Instagram contoh, di Instagram kalau Mas Samuel suka mobil, ya supaya kalau misalnya feednya itu yang dilihat itu soal mobil semua, ya jangan ikut-ikut yang lain-lain dulu ya kan. Tapi yang soal mobil, tapi sama juga di LinkedIn, ketika misalnya bisa lebih banyak yang sifatnya mining, itu lebih bagus, dan pasti akan banyak informasi sharing dan sebagainya. Koneksi nanti akan terbangun dengan sendirinya. Kalau bisa jangan pelit komentar gitu kan, hargai, kemudian ada orang yang sharing, hargai gitu-gitu. Nama kita semakin sering muncul itu kadang-kadang juga pengaruh loh gitu kan. Orang-orang ini sering komen di ini saya gitu, ya kan. Nah siapa tahu dia yang akan jadi rezeki kita kan, perantara rezeki kita. Begitu. Kayak teman nih, gampangnya teman di Facebook gitu kan. Kalau kita nggak pernah komen, nggak pernah nge-like, ya suatu saat akan dilupakan kan, siapa lu gitu kan. Tapi ketika kita sering nge-like, sering komen, kan ini notice terus ya. Walaupun nggak norak juga, jangan yang norak-norak banget ya. Itu akan tahu, oh si ini, oh. Jadi akan ada ikatan batin juga kan pada akhirnya. Begitu. Nah sekarang mulai dari sekarang, link in-nya itu mulai disorter, jangan asal kemudian kirim koneksi ke sembarang, tapi kalau memang fokus ke tambang, ya dibatasi yang sifatnya tambang. Pasti akan fit-nya, akan munculnya lebih banyak hal-hal yang sifatnya mining tadi. Memang kalau saya akuin, kalau industri tambang itu, industri tambang old school ya memang ya, karena memang kita nggak terlalu banyak jualan, kita nggak terlalu banyak jualan brand, kita nggak harus memasarkan produk kita kan sebenarnya. Produk kita itu nggak perlu dipasarkan, udah pasti laku lah gampangnya kayak gitu. Bukan pasti kepakai. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Mas Noel, ada lagi? Nah ini mungkin satu lagi sedikit Pak. Nah, saya punya target gitu ya. Di MSN kami, satu bulan itu kami konektif dan mengundang satu SR ya, di pusat tambang. Nah, terus saya dalam dua minggu, tiga minggu ini saya seminggu itu hampir ini lah, misalnya sepuluh belasan, dua puluhan ini lah HR tambang itu sudah saya konektif. Sudah ini apa, udah konektif, pakai personalized invite gitu. Nah, tapi dari sekian itu ya, dari misalnya dua puluh lima orang. Terus cuma dua gitu ya, di notice. Nah, itu mungkin, Min, apa ya? Mungkin ada, ini Pak, apa? Masukkan atau advice untuk lebih di notice mungkin Pak? Saya belum lihat link-innya Mas Noel kayak gimana ya? Coba cek ya, sekalian. Tapi ya itu kayak pertemanan kan, link-in itu ya. Ya, nggak bisa ya. Nggak, bentar saya. Nah, memang gini ya. Ya, kadang memang kalau untuk HR di tahun itu ada yang memang aktif di link-in, ada juga yang nggak, ada cuma-cuma sekedar punya CV aja juga ada. Jadi ya, udahlah, nothing tulus aja mana yang di-accept, mana yang nggak gitu ya. Begitu ya. Cuma memang, gini, kalau di link-in itu jangan pernah menunjukkan kita sebagai orang yang cari kerja. Jangan pernah ditunjukkan. Tapi, kalau orang itu accept kita ada value apa gitu kan. Ya kan, kayak sebenarnya IMSN ini kan ada value-nya gitu kan. Sebagai sebuah komunitas. Makanya kemarin ketika waktu di sesi yang sebelumnya, saya sampaikan. Jangan pernah, jangan pernah di link-in itu statusnya adalah misalnya, apa namanya, apa namanya ya, istilahnya, looking for job kayak gitu-gitu. Ya kan, ada kan kayak gitu kan. Looking for job, terus kemudian open for opportunity kayak gitu-gitu. Waduh, waduh itu kayak, kayak nggak laku. Kayak nggak laku. Tapi tunjukkan sebagai, walaupun belum pengalaman kerja, tapi coordinator, community apa, mining gitu. Ya kayak gitu-gitu, ya kan. Itu penting gitu. Jadi, ya anggap aja kalau nanti ada yang accept atau nggak, ya nothing tulus aja. Ya kalau accept, Alhamdulillah. Kalau nggak, ya sudah gitu aja. Tapi yang penting tadi, tunjukkan kita, kita itu accept memang tujuannya memang bukan hanya untuk cari kerja, tapi untuk memperluas koneksi aja. Begitu. Ah, aduh, kayak password lagi. Gimana, boleh. Kalau memang soal CV ini, mau ngobrol-ngobrol lagi juga silakan. Ini masih setengah sebelah, saya biasanya tidur setengah 12, jam 12 saja. Bisa ada waktu. Ambil ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa, soal kerjaan, soal dunia tambang, nggak ada masalah. Pas lagi bisa, kemarin saya mohon maaf nih sama Mas Samuel, juga responnya lambat banget ya, karena memang minggu ini cukup padat saya, cukup padat. Setiap hari malam-malam terus, jadi saya respon WA-nya Mas Samuel juga sangat lamban. Dan jangan... Terima kasih. Terima kasih.